Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas mengenai geometri bidang Jadi kita akan melanjutkan video yang sebelumnya ya Nah, apa saja yang akan dipelajari di video kali ini Jadi targetnya adalah kita akan mempelajari mengenai persamaan garis, sudut, dan jarak Jadi ini keseluruhannya ya Jadi ini yang akan kita bahas untuk di video ini Nah, kita sudah membahas mengenai vektor di video sebelumnya Dan kita akan memanfaatkannya untuk menentukan persamaan garis Jadi misalkan kita punya garis G dengan sudut theta Dimana tentunya ya, ya sebenarnya theta nya 0 pun juga bisa ya Tapi kita di sini, kita buat theta nya tidak 0 dulu Dan theta nya tidak sama dengan I per 2 Nah, kita bisa melihat suatu vektor V Mi plus NJ yang sejajar dengan garis G Dan melewati titik ini ya A, X1, Y1 Jadi ini titik yang terletak pada garis G tadi Nah, kita peroleh apa? Tangan dari theta itu jadi berapa? Jadi kita punya sekian Misalkan ini theta nya ya Terus M nya misalkan sekian lah Jadi ini A nya Ya kan? Ini A nya X1, Y1 Misalkan seperti itu Terus kita punya ini Jadi M kali I Jadi kita punya misalkan di sini M nya ya Terus ini N nya Jadi tangan theta itu apa? Kita punya depan per samping Jadi kita punya N per M Dan ini kita sebut dengan gradient Atau kemiringan dari garis G Nah, vektor V ini Ya bisa dilihat ya di sini ya Dia merupakan vektor arah dari garis G Nah, misalkan kita ambil Sebarang titik X, Y Yang ada di garis tersebut tadi Kita memperoleh apa? Ya, ketika kita punya vektor A ini Jadi vektor AP ya Jadi kita punya ini Ya tentunya dia merupakan Kelipatan dari vektor V Jelas ya Karena dia kan ini ya Akan sejajar ya Dan posisinya kan memang P nya itu kan Di salah satu di sini lah Ini kan sebenarnya masih lanjut terus kan Jadi ya pasti kelipatan dari V nya Jadi kita punya apa? Kita punya karena dia kelipatan dari V Oke, otomatis kita punya Ya, X-X1I Tambah Y-1J Y-1J Jadi ya karena ini tadi ya Kita punya A nya X1,Y1 tadi Itu kelipatannya dari vektor V Berarti TMI plus TNJ Jadi kita punya apa? X-X1 Jadi ini, dua ini harus sama Terus yang dua ini juga harus sama ya Nah, dari situ kita peroleh apa? Suatu persamaan Parameter Jadi yang garisnya seperti ini Dan kita samakan T nya Karena T nya di dua sini T nya sama ya Harus sama lah Jelas di situ Jadi kita punya persamaan garis G nya Jadi apa? X-X1 per M Sama dengan Y-Y1 per N Jadi Ya kalau kita perhatikan disini X,Y itu kan sembarang titik ya Yang ada pada garis G Jadi Ya kalau memang dia berada pada garis G Dia pasti akan memenuhi Ini ya Jadi kita memperoleh persamaan garis G nya Jadi Y dikurang Y1 Sama dengan Ini tadi gradient nya ya Kalau waktu di SMA Itu biasanya ini dinotasikan pakai M ya Gradient kan Cuma Ini Ya M disini Tentunya beda dengan keseluruhan ini ya Jadi N per M nya itu ya Gradient nya lah Kalau di kasus ini Dikali X dikurang X1 Jadi Kenapa kok persamaannya seperti ini? Ya alasannya ini tadi Kita bisa memanfaatkan vektor Untuk mencari Persamaan garis Yang kita inginkan Nah Kalau kita lihat bentuk lainnya Dia bisa dinyatakan dalam bentuk ini Jadi Ini kita kalikan saja ya Seperti biasa Aljabar biasa kan Terus nanti dikelompokkan semuanya Dalam satu sisi Jadi kita punya bentuk umum Dari suatu persamaan garis Itu adalah AX plus BY plus C Sama dengan 0 Dan kita bisa lihat hubungannya lah A nya ini Bisa kita ambil N nya Yang tadi ya B nya ini Terus C nya itu yang ini kan Jadi Dari sini kita bisa Balik lah Posisinya itu kan Sedemikian Hingga kita bisa mencari Satu titik yang sudah ada di garis itu Terus titik lain itu berapa Dan nanti gradient nya berapa ya Nah Kalau misalkan kita punya bentuk Seperti ini tadi Terus Kita punya garis G Melalui dua buah titik Apa yang terjadi Ya sudah Berarti kan Vektor V nya ini Atau Vektor AB Ini kan Seperti ini ya Ini dari definisi Vektor Jadi kita punya apa Awalnya kan kita punya Bentuk ini ya Tadi ya Jadi X min X1 Per M Sama dengan Y min 1 Per N Jadi M nya apa ya Tentunya Ini Terus N nya apa ini ya Jadi kita punya Persamaan garis G nya Adalah X dikurang X1 Per X2 Dikurang X1 Sama dengan Y dikurang Y1 Per Y2 Dikurang Y1 Nah contohnya bagaimana Misalkan Kita punya suatu garis Yang melalui dua buah titik ini Nah apa yang terjadi Ya sudah Jadi Ini kan tadi Misalkan ini yang X1 nya Ini Y1 nya Ini X2 nya Disini Y2 nya ya Jadi X dikurang X1 Makanya kita punya disini 3 Per X2 dikurangi X1 X2 nya kan ini ya Ini X2 Kurangi X1 Jadi X1 nya 3 tadi Nah ini Jadi kita punya Ini juga masuk kesini Sama dengan Y dikurang Y1 Y1 nya ini Dibagi Y2 Y2 nya ini ya Dikurang Y1 Jadi setelah kita Sederhanakan Kita peroleh Persamaan garisnya Jadi 2X plus 5Y Dikurang 11 Sama dengan 0 Nah selanjutnya Kita akan membahas Mengenai hubungan Antar garis Jadi misalkan Kita punya 2 buah garis Berbeda D1 dan D2 Nah dia Di suatu bidang ya Tentunya Dia bisa Berpotongan Atau Sejajar Jadi disini Kita akan melihat Karakteristiknya Seperti apa Dan ya Kalau misalkan Tegak lurus Juga seperti Apa ya Jadi pertama Kita melihat Persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 Dan ya AB nya Dua-duanya Dia tidak 0 Jadi kita bisa Pandang Dalam bentuk Seperti ini Jadi bisa Dilihat Dari sini Langsung kelihatan Garis ini Dia akan Melalui Titik 0 Jadi Kalau misalkan X nya disini 0 Isi kanan Itu kan 0 Berarti Y nya harus Sama dengan Negatif C per B Jadi Pasti melalui Titik 0 Negatif C per B Dan Ini sebagai Kemiringannya Atau gradientnya Jadi negatif A per B Dan Vektor arahnya Apa Vektor arahnya Ya tentunya Kita punya BI dikurang AC Atau Minus B Ditambah AC Kenapa Karena ya Tadi ya Diingat lagi kan Kita punya Disini ada M per N Ya tadi Atau N per M Jadi Ya tergantung Ini ya lah Jadi kita punya Bentuk Ya minus nya Entah yang mana kan Bisa minus nya Itu yang di Pembilang Bisa juga di Penyebut Nah Terus Kalau misalkan Kita punya Dua buah Garis disini Misalkan Yang ini yang pertama Terus ini yang kedua Asumsinya sama Seperti tadi Nah misalkan Gradiennya Ini kita Sebut Lambda 1 Dan Lambda 2 Itu Lambda 1 Tentunya Gradien garis Yang pertama Dan Lambda 2 Gradien garis Yang kedua Jadi kita punya Jadi kita punya Kalau misalkan Dia Sejajar Berarti kan ya Kemiringannya Dia sama ya Jadi kita punya Vektor arahnya Sama Jadi Kalau sejajar Artinya Kita punya Ini Vektor arahnya Ini Kelipatan dari Vektor arah yang Kedua Jadi Arahnya itu Sama lah Pasti itu kan Jadi kita punya Apa Kita punya disini Ya Ini ya Sifatnya Jadi kita punya B1 Kelipatan dari B2 A1 Kelipatan dari A2 Jadi Lambda 1 Sama dengan Lambda 2 Ya Disini Jadi Karena kita bisa Ganti kan Sama-sama K dikalikan Nanti dipercancel Kan berarti Jadi kita punya Gradiennya Sama Jadi Dua buah Garis ini Dia akan Sejajar Kalau Gradiennya Sama Jadi Kita Peroleh Sifat Ini ya Jadi Artinya Apa Artinya Adalah Ketika kita Punya Gradiennya Sama Berarti Disini A dan B Dengan A dan B Yang Di Garis Yang Kedua Dia Sama Tapi Plus Belakangnya Ini Dia Boleh Berbeda Terus Bagaimana Kalau Misalkan Dua Buah Garis Itu Dia Tegak Lurus Jadi Seperti Yang Sudah Kita Bahas Ketika Dia Tegak Lurus Artinya Apa Hasil Kali Titiknya Dia Menghasilkan 0 Jadi Hasil Kali Titik Dari Vektor Vektor Arahnya Itu 0 Jadi Kita Punya Apa Ya sudah Vektor Vektor Arahnya Di Di Sama Sama 0 Dan Kita Memperoleh Hubungan A1 Per B1 Sama Dengan Negatif Sepert A2 Per B2 Dengan Katalin Apa Ya sudah Berarti Kita Punya Dua Buah Garis Itu Tegak Lurus Kalau Gradien Yang Pertama Itu Minus Sepernya Gradien Yang Kedua Jadi Sudah Lawannya Terus Resiprokalnya Disitu Jadi Ini Alasannya Kenapa Ketika Kita Di SMA Dulu Ya Ketika Kita Punya Dua Buah Garis Tegak Lurus Kenapa Gradien Seperti Itu Ya Ini Alasannya Karena Tegak Lurus Sudut 90 Derajat Cosiness Berarti 0 Artinya Dot Produk Menghasilkan 0 Dot Produk Dari Vektor Arah Jadi Kita Punya Apa Kalau Misalkan Kita Punya Garis Yang Pertama Bentuknya Ax Plus By Plus C Sama Dengan 0 Yang Satu Gradien Harus Minus Sepernya Berarti Ya Sudah Garis Yang Kedua Bentuknya Adalah Bx Dikurang Ay Ditambah K Sama Dengan 0 Jadi Ini Contoh Nah Kita Ingin Menentukan Persamaan Garis Yang Tegak Lurus Dengan Garis Ini Dan Melalui Titik Ini Bagaimana Jadi Kita Punya Garis Seperti Ini Ya Kan Karena Kita Ingin Tegak Lurus Dengan Garis Ini Berarti Artinya Apa Garis Yang Kedua Harus Berbentuk Seperti Ini Tadi Ya Ini Sudah Kita Bahas Bentuknya Dan Kita Ingin Melihat Konstantakannya Disini Apa Jadi Kita Kita Punya Dia Melalui Titik Ini Artinya Apa Ya Sudah Ketika X Kita Ganti Ini X Kita Ganti 2 Y Ini Kita Ganti Negatif 1 Dia Harus Memenuhi Yang Artinya Kita Memperoleh K Itu Sama Dengan 4 Jadi Persamaan Garis Yang Diinginkan Apa Ya Sudah Ganti Saja K Yang Disini Dengan 4 Jadi Kita Peroleh Garis Negatif 3 X Dikurang 2 Y Plus 4 Sama Dengan 0 Akan Tegak Lurus Dengan Garis 2 X Dikurang 3 Y Dikurang 5 Sama Dengan 0 Nah Selanjutnya Kita Akan Membahas Mengenai Sudut Antara Dua Garis Jadi Ini Konsepnya Mirip Seperti Yang Sudut Antara Dua Vektor Tadi Jadi Kita Punya Dua Buah Garis D1 Gradientnya Lambda 1 D2 Gradientnya Lambda 2 Terus Thetanya Ini Jadi Bisa Inilah Dan Kita Lihat Dia Berlawanan Arah Jarum Jam Jadi Kalau Jarum Jam Itu Ini Kan Ada Jam Ini 12 Kan Biasa Disini Ini 6 Kan Muternya Kan Kesini Nah Kita Lihat Muternya Ke Arah Sebaliknya Jadi Itu Yang Dimaksud Dengan Berlawanan Arah Jarum Jam Dan Sudut Yang Dibentuk Oleh Sumbu X Dan Garis EG1 Kita Namakan Dengan Disini Sumbu X Dengan G1 Kita Namakan Alpha Terus Yang Kedua Itu Beta Jadi Sumbu X Dengan G1 Disini Ini Alpha Terus Sumbu X Dengan G2 G2 Ini Beta Jadi Kita Punya Ini Beta Jadi Kita Punya Apa Tetanya Kita Ini Apa Ini Berarti Jadi Tetanya Ini Kita Punya A plus Theta Sama Dengan B Ya Ya kan Jadi Beta Jadi Kita Punya Alpha Plus Theta Jadi Kita Kita Punya Hubungan Antara Theta Dan Alpha Beta Yang Kita Punya Ini Sebagai Seperti Ini Jadi Kita Peroleh Bentuk Seperti Ini Kenapa Karena Karena Ya sebetulnya Kalau Kita Lihat Lebih Lanjut Jadi Ini kan Beta Kita Kalau Ini Kita Buat Sejajar Ini kan Alpha Lagi Dan Ya segini Ini Ya akan Sama Dengan Yang Segini Yang Beta Ini Tadi Jadi Alpha Plus Theta Sama Dengan Beta Jadi Bagaimana Menghitung Tangan Dari Theta Tangan Theta Ya berarti Theta Ini Adalah Beta Dikurang Alpha Jadi Tangan Beta Dikurang Alpha Kita Menggunakan Sifat Dari Tangan Sesuatu Selisih Dari Dua Buah Sudut Jadi Kita Punya Bentuk Seperti Ini Jadi Ya kenapa Seperti Ini Karena Kita Punya Ini Tadi Jadi Ini Terus Yang Satunya Kita Punya Sini Dengan Lambda 1 Kali Lambda 2 Tidak Sama Dengan 1 Jadi Kita Bisa Mencari Thetanya Sama Dengan Seperti Ini Nah Bagaimana Cara Mengaplikasikannya Jadi Ini Diberikan Contoh Kita Punya Ingin Mencari Persamaan Garis Yang Melalui Titik Ini Membentuk Sudut 45 Derajat Dengan Garis Yang Ada Disini Jadi Karena Sudutnya 45 Berarti Tan 45 Kita Ganti Tetanya Tadi Dengan 45 Kita Punya Seperti Ini Jadi Kita Punya Apa Kita Punya Bentuk Dari Sini Kita Sederhanakan Kita Peroleh Bentuk Seperti Ini Dan Dari Sini Jelas Kita Punya 1 Dikurang 2 Per 3 Sama Dengan Negatif Lambda Dikurang 2 Per 3 Lambda Berarti Kita Punya Berapa Disini 1 Per 3 Sama Dengan Kita Punya Disini Negatif 5 Per 3 Lambda Berarti Lambda Ya Sudah Negatif Seperti 5 Ini Tadi Jadi Kita Punya Bentuk Ini Jadi Persamaan Garisnya Ya Ini Jadi Kalau Kita Tahu Sudutnya Kita Bisa Mencari Persamaan Garis Yang Satunya Tadi Ini Kemiringannya Jadi Kita Punya Setelah Kita Sederhanakan Dalam Bentuk Standar Kita Punya X Plus 5 Y Dikurang 7 Sama Dengan 0 Jadi Itu Contohnya Atau Kita Juga Bisa Karena Kan Tangan Itu Kan Ini Jadi Kemungkinan Keduanya Misalkan Lambda 5 Berarti Kita Punya Bentuk Ini Jadi Kenapa Kok Bisa Ada 2 Karena Gambarannya Seperti Ini Jadi Kita Punya Misalkan Garisnya Seperti Ini Ya Jadi Yang Membentuk Sudut 45 Itu Bisa 45 Kurang Lebih Seperti Ini 45 Derajat Jadi Misalkan Ini tadi Garis G1 Jadi Ini G2 Ini Membentuk 45 Derajat Dengan Garis Ini Atau Misalkan Garis Ini Yang Dia Melalui Titik Suatu Titik Jadi Atau Garis Yang 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 Juga Disini 45 Derajat Tapi Ini Tinggal Disesuaikan Dia Harus Melalui Titik Tertentu Ini Tadi Jadi Ada Dua Kemungkinan Garis Yang Memang Disitu Jadi Seperti Yang Digambarkan Di Depan Tadi Ketika Kita Punya Dua Buah Garis Sudutnya Bisa Kita Lihat Yang Sini Atau Yang Satunya Makanya Ada Dua Kemungkinan Juga Untuk Yang Solusi Contoh Ini Tadi Oke Jadi Kita Lanjut Bagaimana Dengan Jarak Titik Ke Garis Jadi Kalau Kita Berbicara Jarak Tentunya Kita Ingin Yang Paling Dekat Jadi Contohnya Sama Seperti Misalkan Posisi Kita Di Kampus UGM Kita Mau Ke Bandara IA Jarak Berapa Tentunya Kita Lihatnya Yang Paling Dekat Jadi Kurang Lebih Segitu Bukan Yang Kita Muter Dulu Ke Solo Baru Ke Bandara Kita Lihat Yang Paling Dekat Jadi Kalau Kita Punya Garis G Ini Dengan Persamaan Ini Titik P Ini Di Luar Garis G Jadi Garis G Punya Vektor Arah Ini Kita Sudah Bahas Dari Tadi Dan Memotong Sumbu X Di Titik Ini Jadi Kita Punya Motongnya Di Q Ini Ini Adalah Negatif C Per A Koma Nol Kita Punya Sudut 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 Di Sini Theta Dan Ya Karena Kita Ingin Yang Paling Dekat Titik P Ini Tadi Ini R S Jadi Bagaimana Caranya Kita Lihat Disini Harus Tegak Duru Supaya Paling Dekat Tapi Kita Belum Tahu Titik Disini Adalah Berapa Tapi Kita Punya Model Disini Ada Titik C Ini Titik Q Jadi Kita Punya Vektor Q P Oke Dan Kita Punya Titik Yang Ada Di Garis Itu Kan Memenuhi Persamaan Garis Nah Dari Sini Kita Lihat Apa Jadi Misalkan Jarak Titik P Ke Garis G Itu Dengan D Jadi D Ini Kita Peroleh Apa Ya Ini Panjang PQ Sin Theta Karena Sin Theta Sines Itu Kan Samping Permiring Jadi Sines Itu Kan Yang Bagian Sini Per Q P Depan Persamping Maaf Jadi Sines Itu Depan Persamping Jadi Ini D Per Jadi Sin Theta Depan Persamping Berarti D Per Panjang Q P Jadi Kita Punya Bentuk Ya PQ Sin Theta Dan Kita Sudah Membahas Di Pembahasan Mengenai Vektor Kalau Kita Bisa Menggunakan Cross Product Jadi Vektor V nya Kita Sudah Tahu Jadi Vektor V nya Ini Kan BI Plus AJ Jadi Kita Punya Ini B Minus A Ini 0 Terus PQ Jelas Ya Dari Sini Tadi Jadi Kita Punya Bentuk Apa D nya Itu Bentuknya Seperti Ini Jadi Kalau Waktu Di SMA Dulu Mungkin Menghafal Jarak Titik Ke Garis Menggunakan Rumus Seperti Ini Jadi Alasannya Kenapa Kita Bisa Menggunakan Vektor Untuk Mendapatkan Formula Ini Jadi Kurang lebih Seperti Itulah Nah Untuk Memperjelas Kita Lihat Contoh Jadi Kita Ingin Mencari Jarak Titik Ini Ke Garis Ini Ya Sudah Kita Ganti Saja Jadi Kita Punya Ini A B C Terus Ini R S Jadi Kita Punya A B C Ini Ada R Disini Ada S Terus Dibagi Dengan Akar A Kuadrat Plus B Kuadrat Berarti Akar Dari Ini Kuadrat Plus Ini Kuadrat Jadi Sisanya Kalkulasi Biasa Selesai Jadi Ini Ada Beberapa Latihan Dan Terima kasih Jadi Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Atau Mungkin Ada Salah-salah Di Videonya Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Untuk Kita Diskusikan Sekian Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Dapat Dipahami Dengan Baik Terima Kasih Sudah Menyimak Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh